Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Apa yang disita-sita kami Penuh kemudahan Apabila tidak mampu menggambarkan Lisan Karena lisan ini berat Jurnusannya lisan sesaat Karena tanpa Tanpa terpikir oleh manusia Itu bisa Melemburkan amal yang Sudah dilakukan kurang tahun lamanya Dan bahkan Karena suatu saat Rasulullah SAW Kedatangan tamu Kemudian tamu ini dikomentari Ketika dikomentari Oleh Sini Aisyah Di Allah Komentari kemudian Rasulullah SAW memperingatkan Jaga Komentarmu Karena Dendang itu diteruskan Maka Air laut Tidak akan mampu Untuk berhampus Dosa daripada Apa yang Ada dalam zaman Tarnanya Maka lisan ini penting Manusia Bisa hidup tenang Antara satu dengan yang lain Karena lisan Karena lisan yang orang Bisa juga manusia hidup Tidak kenang Antara yang satu dengan yang lain Karena lisan orang Apabila orang melakukan Namimah Menanggung Seperti yang sekarang Terjadi peperangan Di beberapa negara Itu adalah karena Lisan Mungkin lisan jalan Budur adalah Budur ini Lisan jalan sekarang Mungkin bisa juga Dimanggungkan dengan media yang ada Itu tidak bisa dikatakan sebagai lisan Karena dimana Yang meneluarkan berita Meneluarkan khabar Meneluarkan ucapan-ucapan Atau ucara-ucara Itu namanya Dalam lisan Jadi ini harus dijaga Banyak orang yang selamat Karena ucapan lisan Tapi banyak juga Orang yang celaka Karena ucapan Maka para ulama Mengatakan Lisan Kesabur Lisan ini Seperti binatang luas Ya Kalau kamu tidak memelihara Kesempatan Memelihara Lisan itu dengan baik Maka dia akan menjadi Binatang luas Yang menerekam kamu Dan mencari-cari kamu Ya lisan Kesabur Lisan itu Seperti binatang luas Kalau kita tidak pandai Daripada menjaga Dia yang akan mencelakakan kita Makanya jaga lisan Para ulama zaman dulu Ada yang menjaga lisannya Sampai tidak mau Berpidakur Kecuali aja Takut lisannya keselir Sampai ada orang Yang tidak mau berpidakur Kecuali dengan menggunakan Kalimat-kalimat Bayat Al-Quran Sampai ada orang Zaman dahulu Yang berpuasa Kuasanya Kuasa ngomong Orang lebih berat Kuasa ngomong Daripada kuasa makan Sama-sama mulut Yang makan mulut Yang ngomong mulut Tapi kuasa bicara Lebih berat Untuk apa? Untuk menghindari Kesalahan kecapan Nah itulah karenanya Maka penting Untuk memelihara itu Semua Sehingga apa yang disebut Dengan Islam Orang dikatakan muslim Akan menjadi muslim yang baik Ketika Maksalim mali muslim Ketika orang Itu menjadi orang muslim yang baik Apabila orang lain Merasa nyaman dengan kita Apakah dengan anggota badan kita Ataukah dengan Islam kita Tidak kalah salisi Karena diomongin oleh kita Dan sebagi Itulah karenanya Jaga ini Artinya Bulut tersebut yang dimaksudkan Mekrawu jamadah Al-Fatihah Terima kasih 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 Terima kasih